Ini kan waktu itu bertepatan banget saat itu kita lagi di rumah aja kan. Sedangkan kita harus mengeluarkan nih video klip ini gitu. Jadi aku ngambil konsep dimana kita mengerjakannya di rumah aja dengan handphone. Handphone masing-masing jadi gak ada tuh yang kamera dengan kualitas bagus gitu. Jadi kita pengen jadi kenang-kenangan juga buat kita gitu. Jadi disini kan ceritanya juga kan orang baca berita terus nyambung lagi. Itu kan sama kan kayak kita baca berita hoax di grup-grup WhatsApp segala macem gitu. Jadi kita mengambil momen itu dan memang supaya kenang-kenangan kita juga. Jadi video klip ini dibuat pada saat kita di rumah aja.